Selamat siang, di sebelah saya sudah ada mahasiswa-mahasiswi yang melakukan kegiatan di Wendu. Dengan siapa kakak saya berbicara? Dengan Alma Rahail. Dari organisasi mana? Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Kim Rauke. Dengan kakak dari mana? MM Mario Mere. Dari organisasi? Dari Ikatan Keluarga Mahasiswa Plomora. Selaku? Ketua. Di sini saya berada bersama ketua Ikatan Mahasiswa Kim Rauke dan Ikatan Keluarga Mahasiswa Plomora Merauke. Di sini kedua organisasi tersebut melakukan kegiatan di pantai wisata Wendu. Bolehkah kakak bercerita mengenai kegiatan yang berlangsung? Iya, baik. Kegiatan ini merupakan program kerja dari Divisi Kerohanian di dalam Badan Pengurus Ikatan Mahasiswa Kim Rauke yang dikemas dalam bentuk bakti sosial dan pelayanan kasih. Nah, mungkin begitu. Mengapa kakak mengajak bekerjasama bersama Ikatan Keluarga Mahasiswa Plomora? Hubungan kerjasama ini sebenarnya merupakan kerinduan dari Ikatan Mahasiswa Plomora sendiri untuk melebarkan sayap merangkul teman-teman dari Ikatan Keluarga Mahasiswa Plomora sejak lama, tapi baru dilaksanakan sekarang. Bagaimana selaku ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa Plomora menanggapi kegiatan tersebut yang diajak Ikatan Mahasiswa Kei Merauke? Kalau dari saya selaku perwakilan dari Mahasiswa Plomora, ya sangat apresiasi dengan kegiatan ini karena alangkah baiknya pemuda dalam arti mahasiswa perlu bersatu dalam merangkum suatu kegiatan-kegiatan yang berguna untuk manusia dan bangsa. Ini kegiatan ini juga secara khusus, sasaran kita itu kepada anak-anak yang notabene anak-anak Papua, ya dalam bakti sosial berupa dalam bidang pendidikan. Harapan kakak berdua dengan kegiatan yang berlangsung, harapan kakak berdua setelah kegiatan ini, apa harapan kakak berdua? Kalau saya, saya berharap kerja sama, kemudian ikatan persaudaraan ini jangan putus sampai di sini, kemudian dengan adanya kita, kemudian kita membangun orang lain untuk lebih baik, untuk seperti kita, itu merupakan salah satu hal yang paling mulia ya untuk generasi sekarang. Dari kakak Mario? Sama juga kita memiliki tujuan yang sama, yaitu seperti kita ketahui bersama bahwa tujuan utama daripada pendidikan itu, yaitu memanusiakan manusia, dalam arti bakti sosial yang kita lakukan berupa pendidikan. Ya bagi kita anak-anak muda ya, selama masih ada yang tersisihkan, ya kita bisa katakan bahwa pendidikan itu gagal. Yaitu salah satu cara untuk bisa merubah pikiran itu, yaitu dengan membuat satu program-program yang dikemas rapi, Untuk menambah wawasan, secara khusus ya kita berikan pendidikan dengan gaya kampung, karena tempatnya berada di kampung. Pandangan kakak terkait pendidikan di kampung Wendu ini seperti apa? Kalau untuk saya, berdasarkan wawancara bersama pastor kemarin, anak-anak ini sebenarnya banyak hanya belum disentuh secara langsung, atau kebanyakan kurangnya tenaga pendidikan yang ada di sini, kemudian sarana-prasarana untuk mendidik mereka, sehingga kemarin saat kita minta izin, pastor itu membuka ruang kepada kita mahasiswa, untuk datang, ketemu langsung sama anak-anak, kemudian memberikan ada beberapa poin untuk kita mengajarkan mereka, salah satunya baik tentang pendidikan, tentang agen perubahan, sama tentang kebersihan, edukasi tentang kebersihan diri, gitu. Seperti yang sudah saya katakan bahwa tujuan kita sama, apalagi kita pemuda ya, dalam arti mahasiswa kita menginginkan hal yang sama karena kita ketahui bersama, berdasarkan seperti yang ibu ketua dari Ikatan Mesifakai sampaikan, bahwa dari sisi pendidikan yang mendasar itu, dalam arti, dalam tanda kutip, gaya-gaya kampung seperti dasar-dasar itu, mereka belum ada sentuhan, jadi kita berupaya untuk datang. Harapan kakak, kegiatan ini apakah akan berlangsung atau habis di sini saja? Tentunya akan berlangsung, apalagi kita sudah terikat seperti ini, tidak mungkin sampai di sini saja. Masih banyak hal yang akan kita lakukan bersama-sama, tapi mungkin kemasannya lebih beda lagi daripada hari ini, gitu. Dari kakak? Ya, untuk kegiatan ini, sudah pasti kita tidak mungkin melepaskan mereka, karena ibaratnya kita memberikan pelajaran kepada mereka, melatih mereka berenang, setelah mereka berada dalam kolam, terus kita tinggalkan. Berarti sama saja, kita nggak tahu nih mereka tenggelam atau tidak, tapi kita sudah pergi. Kita akan berusaha, se-bisa kita, se-mampu kita, sekuat tenaga kita untuk berpikir ke depannya langkah apa yang harus kita buat ke depan untuk memberikan ya sumbangsi pemikiran kita, kegiatan-kegiatan sosial kita untuk perkembangan anak-anak di sini. Terima kasih kakak berdua, kakak Alma selaku ketua ikatan mahasiswa KI di Merauke, dan kakak Mario Mere selaku ketua di ikatan keluarga mahasiswa Fobomora di Merauke. Semoga ikatan mahasiswa KI di Merauke, dan ikatan keluarga mahasiswa Fobomora di Merauke, tetap menjalin rasa persaudaraannya, dan tali kekeluarganya tetap erat. Itu saja dari saya, sekian dan cukup. Terima kasih telah menonton!